Assalamualaikum Sobat Gaspol, selamat pagi. Di video kali ini, gue akan menginfokan tentang aksi galang Hendra di Katalunya. Hendra tampil di kelas World Super Sport 300 dari tim Sublime Racing by MS Racing menggantikan khas Black Munch. Hendra tercatat sudah dua kali menjadi juara race pada kelas World Super Sport 300 ini. Yang pertama di sirkuit Heres Spanyol dan yang kedua di sirkuit Berno Checo. Dan pada race kali ini, Hendra akan start dari row kedua, yaitu dari urutan yang keempat. Oke Sobat Gaspol, bagaimana race-nya? Kita cek yuk! Gas! Di Katalunya ini, race akan berlangsung dalam 12 lap. Dan nampaknya Hendra langsung tercecer hingga ke urutan 11. Setelah lama Mirko Genai membalap Hendra, Hendra turun satu posisi. Nah ini Ruben Bichman, ia terkena double long lap penalti gara-gara jump start. Hendra pun naik kembali ke urutan 11. Di lap keempat, Hendra memperbaiki posisi ke urutan 10. Namun di lap selanjutnya, Hendra tersusur oleh pembalap yang start dari paling belakang gara-gara terkena sanksi Roberto Mayer. Oh, terjadi insiden di tikungan kelima, dua pembalap crash. Dan Hendra masih terjebak di urutan ke-12. Semakin lama, performa Hendra semakin menurun. Ia terlempar hingga ke urutan 17. Dan lalu insiden kembali terjadi. Kali ini, menimpa Rafael Trakni. Dan Hendra masih berada di luar zona poin. Hingga sebuah insiden besar terjadi. Di lap yang ke-11, lima rider crash berjamah di tikungan ke-10. Hendra pun langsung naik ke urutan ke-10. Tentunya setelah menyusul dua pembalap lainnya loh. Posisi ini mampu terus dipertahankan oleh Hendra. Hingga ia menyentuh garis finish. Sempat terjadi insiden di lap terakhir yang menimpa Matia Martella. Jeffrey Buis sukses menjadi juara race kali ini. Hendra berhak atas 6 poin. Dan kini berada di urutan ke-17 pada klasemen sementara. Dan nanti ada race yang kedua. Gimana aksinya? Kita lihat aja. Sekarang gue pamit dulu. Assalamualaikum.